Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Habib Palioga Di channel kesayangan anda Dr. Hewan Hari ini saya bersama Kucing Lucky Bye 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 dulu Dia pemalu Jadi ini adalah Laki kucing Jenisiam Dia baru saja melewati Melewati Prosedur surgery Kolitomi atau Membuka usus Gara-gara dia Pupnya itu terlalu keras Dan dia tidak bisa merejan Terlalu keras dan Terlalu besar sehingga dia tidak bisa Merejan Awalnya saya kira ini adalah Kasus mega kolon Atau kolonnya berubah menjadi besar Kasus biasa Namun ada satu hal yang menarik Setelah si Laki Melewati proses surgery Dia memperlihatkan gejala atritis Atau radang sendi Sebagaimana yang kalian ketahui Radang sendi pada kucing-kucing berusia lanjut Itu sangat membahayakan Karena kalau seandainya radang sendi Hal yang biasa ini Tidak ditangani Kucing akan berakibat Fatal Misalnya kematian Contohnya saja seperti Laki ini Oke Laki Laki Jadi si laki ini Dia tidak mau buang air besar Dan buang air kecil Karena Lokasi tempat dia biasanya Istirahat Sangat jauh dari Liter boxnya Sehingga dia Lebih memilih untuk Menahan-nahan buang air besar Sehingga Air Pupnya Yang tidak dibuang tersebut Akan diserap airnya Sampai maksimal Sehingga terbentuklah Pup yang seperti batu Secara Sederhananya Seperti itu Dan Karena Karena Ownernya Sedang Mempersiapkan Kelahiran Putra pertamanya Putri Putri Kelahiran putri 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 pertamanya Sehingga Dia tidak Relize Si laki Ada gangguan Pada sendinya Sehingga Malas bergerak Dan dia tidak Pup Lebih kurang Selama Seminggu Nah Kalau seandainya Kalian ingin bertanya Seperti apa Gejala Dari Atritis Ataupun Radang sendi Yang pertama Ketika Kalian melihat Bagian Pantatnya Ini pantatnya Itu terdapat Banyak sekali Kotoran Kotoran Alias Dia sudah lama sekali Tidak menjilat Bagian belakang Atau ketika Kalian melakukan Pemegangan Di bagian pantat Ini kayak gini Mereka akan Sangat menyukainya Karena sudah lama sekali Tidak digaruk Ataupun Dijilatinnya Ini adalah Satu Gejalanya Dari Atritis Yang kemudian Kucing malas bergerak Kemudian Gerakannya Seperti patah-patah Ataupun Dia akan Mengalami Obesitas Yang berlebihan Ini adalah Salah satu Gejala Dari Atritis Oke Habis ini Saya akan melihatkan Video Namun Sudah saya Sensor sebelumnya Proses dari Pengangkatan Pup Atau Pup yang keras terbut Pup yang menjadi batu itu Dari laki Kemudian Saya akan melihatkan Seberapa keras Pup yang kami ambil Tersebut Dan Bagi kalian yang memiliki Kucing tua Harus Segera Diperhatikan Apakah dia Mengalami Atritis Malas bergerak Dan sebagainya Dan Hal ini Umumnya terjadi Pada Kucing-kucing Yang sudah tua Kemudian Overweight Atau kelebihan Berat badan Sehingga Atritis itu Mudah sangat Sangat mudah Menyerang Kucing-kucing Yang demikian Lihat aja nih Si laki Dia badannya Gede banget Kemudian Kurang eksersis Sehingga Atritis pun Tidak bisa dihindarkan Oke Berikut adalah Video operasi Dan video Saat Kami melakukan Pengujian Kekerasan Pada Pupnya Check it out Sampai jumpa 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 kalian harus memperhatikan juga bahwa operasi ini sangat membahayakan, berbahaya karena infeksi di usus itu sangat susah untuk ditangani kami harus menggunakan antibiotik dosis tinggi kemudian antibiotik harus dimakan dalam waktu yang panjang dan sebagainya jadi harap diperhatikan apa saja saran dokter hewan kalau seandainya kucing kalian mengalami atau melakukan proses koletomi kemudian selain itu kalau seandainya kucing kalian tidak pup dalam 3 hari harus segera dibawa ke dokter hewan karena kalau seandainya tidak pup itu berarti ada masalah disana ada obstruksi atau hambatan tidak ada peristaltik kemudian ada masalah di makanannya misalnya makanannya kurang fiber dan sebagainya jadi harus diperhatikan kucingnya setiap harinya buang air kecil dan buang air besar adalah wajib dilakukan setiap hari kemudian kalau seandainya kalian takut makanannya kurang serat bisa dimodifikasi dengan memberikan pepaya dalam sekali dalam seminggu pepaya masak yang masak dan encar itu ditumbuk kemudian dicampurkan dengan wet food hal ini bisa membantu mereka untuk mendapatkan fiber atau kalian juga bisa memberikan air minum yang banyak juga akan membantu untuk memperlancar dia untuk buang air besar kemudian selain itu modifikasi fasilitas yang ada di rumah misalnya litter boxnya tidak boleh terlalu tinggi hingga kucing bisa menjangkau dengan baik kemudian aktivitas yang tidak terlalu banyak atau pemberian multivitamin untuk pendukung artritis atau radang sendi misalnya minyak ikan bisa glukosamin bisa dan sebagainya tapi kami harapkan semua obat-obatan tersebut harus di bawah resep dari dokter hewan kalau tidak takutnya ada overdosis kemudian malah penyakit lain yang akan datang oke kalau seandainya kalian mau melihat aktivitas laki ini saya lihat kan lihat cara jalan tidak mau sini 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 lihat cara laki berjalan sangat kesusahan lihat dia hanya bisa melakukan hal ini sakit sudah sakit oke lihat caranya susah bergerak kan kalau disentuh dibagian oh my god it feels so good it feels so good it feels so good right laki it feels so good right ya jilat jilat hehehe 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 I feel so apa ingin lagi 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 dia sangat menyukai ketika kita raba-raba di bagian sininya oke tidur tidur oke dan ada jahitan di sebelah sana dia cuma bisa lakukan grooming di daerah situ hari ini lagi lagi beristirahat ada jahitan yang sangat panjang disana ayo jalan oke demikianlah video kasus radang sendi pada kucing hingga berakhir pada koletomi atau pengambilan pembukaan kolon untuk mengambil fesis yang menyerupai batu bersama saya laki disini mudah-mudahan bermanfaat kalau seandainya kalian menyukai video ini like yang banyak kemudian kalau belum subscribe subscribe dulu dan kirim doanya dong buat laki di komen section di bawah ini oke aduh dikasih pantat aku dikasih pantat disuruh jilatin kayaknya oke karena laki tidak mau menyampaikan goodbyenya saya aja yang memwakili wabila itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Terima kasih telah menonton!